Aceh adalah salah satu bagian dari rumpun suku Melayu yang terbesar di Besir Sumatera, Malaysia, hingga Filipina. Di Indonesia, masyarakat Melayunya memiliki kemiripan dalam bahasa, adat, dan kebiasaan. Begitu pula dengan jenis makanan yang memiliki kesamaan dari bahan, rasa, dan cara pembuatan. Salah satunya kue ade, yang mirip dengan kue khas Melayu di beberapa daerah di Besisir Utara Sumatera. Kue ade ini mirip dengan kue biga di Medan, Bolu Kemojo di Riau, hingga Juwada Basah di Sumatera Selatan. Di kawasan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar, tuku kue kaknah sudah 4 tahun terakhir membuat kue ade sebagai menu utama. Resep yang didapat turun-temurun ini memiliki bahan utama berupa singkong. Singkong yang digunakan bisa singkong mentega yang berwarna kekuningan, ataupun singkong putih yang sedang aku kupas ini. Di sini dalam sehari bisa menghabiskan ratusan kilogram singkong untuk bahan baku. Singkong adalah salah satu bahan pangan yang banyak digunakan sebagai bahan membuat beberapa jenis kue tradisional yang kaya karbohidrat. Mudahnya untuk mendapatkan singkong menjadikan alasan kenapa singkong banyak digunakan sebagai bahan baku pembuat kue. Selain tinggi kalori, umpih singkong juga rendah lemak, bebas gluten, dan kaya protein. Ini sangat baik bagi penerita penyakit keliak yang bermasalah pada usus halusnya. Untuk dicampur dengan bahan kue lainnya, maka singkong yang aku cuci bersih harus diparut terlebih dahulu. Dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu mencapai ratusan loyang kue ade perharinya, penggunaan mesin penghalus singkong sangat membantu para pekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Mesin ini akan menghasilkan parutan singkong yang sama baiknya jika menggunakan parutan manual. Hasil singkong parut ini juga menyisakan sisa serat dari bagian tengah singkong yang masih tercampur dengan umpih halusnya. Untuk itulah singkong harus diayak terlebih dahulu. Hasil parutan singkong diletakkan di atas pad yang berbentuk drum setengah lingkaran serta berlubang, dan selanjutnya diayak hingga menyisakan serat kasar. Setelah itu, barulah parutan singkong yang sudah halus dan bersih dari serat ini, diteriskan sebentar untuk menghilangkan kandungan airnya. Singkong cukup diteriskan saja, tetapi tidak diperas agar sari patinya tidak ikut terbuang. Hasil kelapa parut diperas dengan mesin untuk mengambil air santannya. Khusus untuk campuran kue ade, santan yang dibutuhkan adalah santan encer. Selain rasa original, kue ade juga bisa ditambah dengan bahan lain sebagai pilihan. Wortel dan beberapa jenis buah dan lainnya seperti durian, coklat, atau keju dapat ditambahkan ke dalam adonan kue ini. Wortel yang aku campurkan juga harus diparut terlebih dahulu agar mudah bersatu dengan bahan lain. Adonan kue ade dibuat perloyang yang diadun di dalam baskom terpisah. Satu baskom akan diisi bahan berupa 900 gram singkong, 2 butir telur, dan 400 gram gula. Khusus telur bisa digunakan telur ayam ataupun telur bebek, semua tergantung pesanannya. Satu adonan ini cukup untuk membuat 2 loyang kue ade berukuran kecil atau 1 loyang berukuran besar. Jika ingin ditambahkan wortel, maka jumlah bahan singkong dikurangi dan kemudian wortel parut ditambahkan dengan komposisi lebih banyak singkong daripada wortelnya. Semua bahan yang sudah ditangkar dan dimasukkan ke dalam baskom, kemudian dicampur dan diaduk merata. Gula dan telur diaduk terlebih dahulu untuk membantu mengurangi bau amis dari telur. Barulah setelah itu, singkong dan wortel diaduk bersama bahan lain dan ditambahkan santan. Selain sebagai penambah rasa gurih, santan juga berguna sebagai pemberi aroma. Satu baskom adonan kue ade singkong diberi 5 hingga 7 centong air santan. Banyaknya jumlah santan yang digunakan tergantung dari kekentalan adonan. Jika kandungan air pada singkong cukup tinggi, maka santan yang ditambahkan sedikit saja. Begitu pula sebaliknya. Adonan kue ade yang sudah jadi, selanjutnya siap dimasak di dalam oven. Adonan dituang ke dalam loyang yang sudah diberi minyak sayur untuk menjaga agar adonan tidak lengket ke dalam loyang. Selain kue ade yang terbuat dari singkong dengan campuran wortel atau jenis buah lainnya, ada pula kue ade yang terbuat dari tepung. Untuk adonan kue ade tepung ini memiliki warna hijau yang berasal dari sari daun pandan. Selain itu, pada loyangnya ditambahkan irisan bawang yang diopon sebentar. Setelah itu, barulah adonan kue ade yang berwarna hijau dimasukkan dan siap dibakar. Semua loyang yang sudah berisi adonan kue ade di oven selama 50 menit dengan suhu sekitar 300 derajat celcius. Satu oven berisi 8 loyang besar atau 16 loyang kecil kue ade. Setelah semua bagian kue dirasa sudah matang dan sudah berwarna kecoklatan, maka loyang sudah bisa dikeluarkan dari oven. Loyang kue ade yang baru dikeluarkan dari oven terlebih dahulu diletakkan pada rak besi untuk didinginkan dan membuang uap panasnya. Jika suhunya sudah jauh berkurang, barulah kue siap dijual. Karena kue yang sudah agak dingin, teksturnya menjadi lebih padat dan tidak lembek lagi. Sebelum dibeli pelanggan, kue tetap diletakkan di dalam loyang. Barulah jika ada pembeli, kue dikeluarkan dari loyang dan dibungkus dalam kotak kertas. Kue ade yang dibuat tanpa bahan pengawet ini akan bertahan sekitar 2 hari setelah dibuat. Dalam sehari, kue ade Kak Nah mampu menjual sekitar 500 loyang kue ade. Di akhir pekan atau musim liburan, omset akan semakin meningkat dengan rata-rata produksi 1000 loyang kue ade. Harga jualnya cukup murah. Untuk loyang kecil adalah 16.000 rupiah. Dan loyang besar 30.000 rupiah saja. Rasa kue ade ini manis dan gurih. Seperti kue basah masyarakat Melayu pada umumnya.